Yang mungkin yang lebih dewasa, Iki kan lebih serius ke hubungan mahal. Ini gimana, Kak? Apakah sudah mengarah ke pernikahan? Masalahkan kepada yang maha kuasa. Semuanya sudah ada skenario. Jadi apapun yang terjadi, kita syukur ya, kita nikmatin. Dan belum tahu, belum tentu apa yang berjadi ke depannya juga. Namanya juga di media, bisa disalisalin beritanya. Kadang yang cuma menghadirin syukuran kakaknya, bilang mau ngelamar. Kan berita-berita kayak seperti itu. Karena aku sudah jam terbang di dunia seperti ini, jadi ya biasa saja. Tapi kan suruh kasih target nggak sih untuk Iki di umur sekian gitu untuk nikmat? Kalau aku begini, Iki, kalau udah mepet-mepet, kalau udah seperti ini, ayo yakinin. Kalau misalkan, kan bahaya juga, ya kan? Tapi kalau misalkan kamu mau cuma main-main, apa-apa, udah hal. Nah, untuk saat ini nikmatin dulu. Jadi nggak perlu disuruh-suruh nggak gitu. Gimana-gimana juga nggak, ya nggak ngalir aja lah. Yang penting tahu aturannya. Dan Iki juga tahu Iki siapa, dia siapa. Ya, masih berbincang-bincang ke arah mungkin hal-hal yang lain dulu lah. Sempat liburan ke Bali juga, langsung lihat liburan ke Bali, terus ngasih cincin. Gimana kan? Ya, memang begitu. Dia mah dimana-mana banyak itunya. Di tempat mana kasih cincin. Di tempat mana kasih cincin. Depan gue aja kasih cincin kan gitu. Biarin aja, orang ngasih cincin. Kenapa masalahnya nggak ada masalah orang ngasih cincin? Ya, nggak tahu mungkin itu modus-modusnya Iki. Mungkin biar pasangannya peka kan bisa kan gitu ya. Itu bisa. Udah, jangan terlalu dilebih-lebihin lah. Kan berarti kan sudah ke rumah keluarganya kan. Ya, kemarin lebaran juga bareng pakai baju yang warna kata juga kan. Gini, dari zaman dulu juga kita menghargai siapapun pasangan anak kita. Yang sebelum-sebelumnya juga ke rumah emak, ke rumah ayah, kita ke rumah mereka, keluarganya. Kita kan menghargai. Gak jadi masalah. Jadi, biar mau kita jadi atau nggak pun cerah turahmi kita tetap terjaga. Abluminasi. Jadi, ya orang Indonesia itu kenapa berpikirannya, wah ini udah deket dengan keluarganya. Kan namanya juga silaturahmi, mau sama siapapun. Walaupun itu pasangan, pacar, dan lain-lain kan nggak jadi masalah. Putri juga ke tempatnya, pasangannya. Ya, izinkan nggak jadi masalah. Jangan diribetin lah. Bikin simpel gitu-gitu. Tapi kan soal perbedaan sendiri gimana, kan? Demokratis dengan anak-anak ya, kan? Ya. Sangat demokratis dengan anak-anak ya, kan? Ya, sedekatan begitu. Soal perbedaan sendiri, kalau mereka karah yang serius-serius sama perbedaan juga? Ya, makanya tunggu. Tunggu aja nanti. Yang penting kan udah kasih tau. Biki udah tau. Anak-anak aku tuh udah tau. Semuanya tuh udah tau. Yang seharusnya bagaimana, mereka udah tau. Dan saya sebagai orang tua, sudah ngasih tau. Ada pesanan berarti dari Kamsulnya buat iku? Saya sudah ngasih tau. Saya nanti disalahkan sebagai orang tua. Tapi kalau kamu mau jalani, ya itu tercantik. Yang penting orang tua sudah ngasih tau. Batasan-batasan yang harus dan yang enggaknya seperti apa. Kan kita sebagai orang tua, jangan terlalu langsung just orang. Wah, beda nih. Nggak boleh. Nggak dong. Kita kasih tau anaknya. Secara privacy, kita harus. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari GRID.